Kehubungan kerusakan tulang diambil dari tubuh pasien sendiri. Sel punca ini diproses dan dikembangkan di Laboratorium UPT Teknologi Kedokteran Sel Punca RSCM FKUI. Jadi sel punca itu ada dua, ada sel punca embryonik dan sel punca dewasa. Kalau yang embryonik itu berasal dari jaringan embryo, sel embryo atau mudiga. Tetapi yang kita ambil adalah dari yang dewasa, jadi sel-sel yang sudah matang. Di Laboratorium ini, sel punca pasien dikembangbiakan atau dikulturkan. Jumlah sel punca yang dibutuhkan berbeda untuk masing-masing pengobatan dan kondisi pasien. Laboratorium ini telah meneliti berbagai manfaat sel punca bagi kesehatan. Di antaranya penyembuhan kardiofaskular, penyakit diabetes, Parkinson hingga luka bakar.